Nah sekarang yang ini Ini adalah yang Senka Perfect with White Vibrant White Ini tuh Senka yang mengandung Fuji Sakura Ini tuh kertas yang Indonesia nya Waktu aku cuci muka kan ini pasti kena air Ini copot semua yang Indonesia nya Jadi ini tinggal tulisan Jepang Sama ada tulisan Inggris juga Disini klaimnya dia bilang ini for dull skin Jadi untuk kulit kusam Karena dia juga mengandung Fuji Sakura Essence Dan juga Brighten Skin Mencerahkan kulit Double Hyalurine Acid sama Aqua Inpul melambapkan Lalu ada White Cocoon Essence Untuk mencerahkan benar Dan dia bilang ini tuh Fuji Sakura Essence nya Yang terkandung di dalam Senka Perfect with White Itu tuh mampu membersihkan Mencerahkan dan mengurangi noda hitam Kalau membersihkan dan mencerahkan Menurut aku memang iya Karena sejak aku pakai yang Fuji Sakura Aku merasa muka aku pas Pertama kali aku pakai Dan aku cuci muka setelah aku bilas Memang aku berasa Lebih cerahan Dibandingkan dengan semua Senka yang aku pakai Aku merasa efek cerah yang aku dapat Itu di Fuji Sakura ini Cerahnya tuh oke Aku suka Memang keliatan sekali pakai tuh Cerah Ini bisa membersihkan noda Ya memang semua Senka ini bisa membersihkan noda Debu Dan juga mengurangi noda hitam Kalau noda hitam aku kurang tahu Karena beberapa waktu yang aku coba ini Aku masih kayak belum ada yang noda hitam Yang kayak aku review Garnier Serum Jadi aku sebenarnya kurang tahu itu Tapi kalau misalnya memang untuk mencerahkan Ini memang mencerahkan banget Memudarkan bintik hitam itu sekali lagi aku masih kurang tahu Untuk mengontrol produksi melanin pada kulit juga berkerja dari dalam Dan membersihkan wajah sensitif dengan sempurna Nah si Senka ini dia bilang cocok untuk kulit yang For dull skin ya Tapi aku cari-cari di Instagram atau di yang lainnya Senka Ini tuh dia bilang untuk normal to sensitive skin ini bagus Kata dia Menurut aku juga Iya semua kulit menurut aku juga bisa pakai yang si Fuji Sakura ini Klaimnya dia di website Dia bilang kalau ini tuh menjaga kulit kita tetap matte lebih lama Jadi rata-rata hampir sama dengan yang anti-shine Tapi menurut aku pribadi Kontrol minyaknya lebih bagus yang ini Fuji Sakura Aku bingung sih Cuman di pemakaian aku aku merasa ini Fuji Sakura untuk kontrol minyak untuk matte itu Menurut aku ini lebih oke daripada si anti-shine ini Jadi menurut aku kalau misalnya kalian pengen cari yang mencerahkan Kalian juga pengen cari yang kontrol minyak Menurut aku kalian boleh pilih dua ini yang anti-shine dengan yang vibrant white Cuman aku pribadi jauh lebih suka yang Fuji Sakura yang vibrant white ini Nah sekarang aku bakal review Senka Perfect Whip Collagen In Ini seperti namanya Collagen In yang aku bilang Yang pasti untuk membuat kulit kita menjadi lebih kencang Lebih anti penuaan lah gitu ya Pembersih wajah mengandung Collagen Membantu membersihkan kotoran pada wajah Betul Kulit terasa kencang, halus, dan lembab Menurut aku itu betul Ini dia bilang normal to dry skin Tapi menurut aku Aku yang normal to oily skin Pakai yang Senka Perfect Whip Collagen In masih bisa Menurut aku ini oke Melembabkan Cuman memang dia itu sama ini mirip-mirip nih Sama yang warna biru Melembabkannya sama Tapi aku merasa Yang Collagen In itu lebih melembabkan sedikit Lebih melembabkan daripada si Warna biru yang Perfect Whip U ini Tapi dua-duanya itu sama-sama untuk normal to dry Kalau di website ya Jadi untuk kalian kulit yang normal Cenderung kekering bisa Pilih yang dua ini Karena memang klaimnya Untuk kulit yang normal cenderung berminyak Aku pakai Pas aku selesai bersihin muka Juga oke Enak Ini fresh Agak matte juga Tapi nanti dia bakal melembabkan kulit Tanpa buat kulit itu merasa minyaknya terlalu banyak Lalu disini sama Dia mengandung double hyaluronic acid Untuk menjaga kelembapan kulit Memang betul Lalu ada aqua in pool 30% lebih lembab Betul Lalu ada white cocoon essence Membersihkan kulit kusam Mencerahkan dan melembutkan Betul Dan terakhir Collagen serum Memberikan elastisitas Pertahanan dan kelembutan pada kulit Sebenernya kalau elastisitas Aku merasa kita perlu pakai lebih lama lagi ya Karena ini kan anti penuaan Kayak harus dalam jangka waktu yang Berbulan-bulan Kayaknya baru kelihatan gitu Cuma kalau pakai ini aku merasa karena dia Memang melembabkan juga Jadi kulit tuh kayak terasanya Lebih kenyal Segar Jadi itu yang aku rasakan Waktu aku pakai si Perfect Whip Collagen In Memang agak melembabkan sih Jadi memang normal to dry itu Memang dia bilang bener Tapi menurut aku Untuk semua jenis kulit Ini juga aman-aman aja dipakai Aku gak tau karena ini sugesti atau enggak Karena ini collagen ya Cuma waktu aku cuci muka Aku merasa waktu aku pencet Dia tuh agak lebih padat gitu Agak lebih kenyal Agak lebih Mukanya tuh kelihatan Padat Jadi mungkin itu Arti mengencangkan kulit tuh Seperti itu ya Aku kurang bisa menjelaskan Tapi aku merasa sih agak padat Pas pakai si Collagen In Ini juga Nah sekarang Aku pengen review Yang terakhir Senka Perfect Whip Add The Care Ini untuk merawat kulit Yang berjerawat Seperti aku bilang di awal Aku memang bukan Orang yang tipe kulitnya Agnipron Bukan yang jerawat Tapi aku pengen aja Koleksi facial foamnya Senka Jadi aku beli Kebetulan Temen aku yang cowok ini Dia itu kulitnya Kering Dan juga Gampang jerawatan Kayak stres jerawatan Kayak ada apa-apa Jerawatan Jadi mudah jerawatan Dan aku kasih dia pakai Ini Dan kebetulan Waktu itu tuh Ada jerawat Dia di bagian dekat mulut Ada jerawat Kayak 3 atau 2 Jadi aku suruh dia pakai ini Selama seminggu Tapi pertama Sebelum before after Fotonya Kita bahas dulu klaimnya Untuk di belakang Ada klaimnya Disini dia bilang Membantu Membersihkan Sisa make up Karena cowok Temenku yang cowok itu Nggak make up Tapi cukup efektif Membersihkan lah ya Dan pori-pori Tersumbat Sebum berlebih Sel kulit mati Penyebab jerawat Jadi membersihkan Dari semua debu Minyak Minyak gitu lah ya Di kulit dia sih Aku lihat Memang benar Abis pakai ini Memang aku pegang Dingin-dingin Dan super bersih juga Lalu kulitnya itu Juga gak minyakan Memang sebenarnya Kulit dia itu Tidak pernah minyakan Aku bingung Tidak pernah ada minyak Sama sekali Karena terlalu kering Dan kulit wajah Terasa lembut Sehat dan lembab Nah Kalau di pemakaian dia Aku juga ada pegang Coba-coba pegang mukanya ya Kulit wajah Terasa lembut Sehat dan lembab Kalau lembab Aku merasa itu Di kulit dia Cukup ada Walaupun Gak benar-benar Lembab yang Kayak karena aku Normal to oily Pasti Lembabnya itu Agak ada Pasti ada minyaknya dikit Kalau dia itu Gak terlalu ada minyak Cuman gak benar-benar Kering keset Biasanya tuh kulit dia Itu ya Kalau misalnya kita Giniin Kayak ada Ada bunyinya Kayak gitu Tapi sejak dia pakai Si Senka ini Aku lihat sih Kulit dia Agak lebih Alus Kelihatannya Udah itu Agak lebih Lembab juga Sedikit untuk kulit dia Aku merasa itu Lebih baik Daripada yang sebelumnya Gak sampai Srok-srok-srok Srok-srok banget bunyinya Terasa lembut Lumayan Tapi Kalau aku lihat Si temenku ini Pakai si yang Kiar ini Mukanya itu Jauh lebih Agak cerah Dan mukanya itu Lebih bersih aja Kelihatannya lebih bersih aja For acne prone skin type Betul Karena temen aku yang acne Pakai ini sih bagus Aku lihat juga Itu Bagus Untuk jerawat itu bagus Nah disini agak beda nih Yang acne ya Di acne ini Ada salicylic acid Ini tuh Membersihkan penyebab jerawat Hingga Puri-puri terdalam Oleh karena itu Nanti kalian lihat Before afternya Ini sangat berkaitan Lalu ada White cocoon essence juga Membersihkan Kulut pusa Mencerahkan Dan melembutkan Memang aku lihat sih Di dia Memang lebih cerah Memang lebih lembut juga Memang lebih Alus lah Kelihatannya lebih alus Dan gak bener-bener Kering Karena kulit dia itu Biasanya Kering sampai Ada terkelupas Terkelupas gitu Gak pernah ada minyak Aku bingung banget Ada aqua Inful 30% lebih lembab Dibandingkan dengan Penembab lain Tapi kalau untuk Membuat Si kulit temen aku ini Bener-bener lembab Banget kayak yang aku Aku rasa gak bisa Karena kulit dia itu Kering Tapi ini cukup Membuat kulit dia itu Tidak terlalu kering Seperti sebelumnya Kyoto Chamomile Anti-bakteri Dan antioksidan Untuk kulit wajah Lebih sehat Disini tuh Aku ada foto Before afternya Ini fotonya Kalau misalnya Kalian lihat Foto before afternya itu Ini adalah Pemakaian Senka Acnicare Selama satu minggu Aku sengaja Foto beforenya Itu beforenya itu Oh ternyata jerawatnya Ada 4 ya Merah-merah Waktu itu bulat-bulat Ada luka Dan selama Seminggu Dia pakai Kalian bisa lihat Itu tinggal kayak Bekas-bekas aja Bekas-bekas Lukanya udah hilang Jerawatnya itu Udah kayak Lebih mengecil Yang deket-deket Idung itu Udah hampir Tinggal bekas Doang Kalian yang kulitnya Memang acne prone Yang memang berjerawat Kalian pakai ini Juga bagus Yang acne ini Kalau aku lihat Dari si Temen aku ini ya Jadi oke sih Untuk yang acne prone ini Dia bagus Karena dia cuman Mengandalkan Satu skincare Facial foam Tapi bisa sembuhin Jerawatnya juga Jadi itu adalah Hal yang baik Menurut aku ya Selama aku melihat Dia memakai ini Sekarang aku bakal kasih Kalian kesimpulannya ya Secara singkat Pertama Ini adalah yang Perfect Whip Ini bagus Untuk kulit normal To dry Tapi menurut aku pribadi Semua jenis kulit Juga bisa pakai ini Klaim besarnya Adalah menjaga Kelembapan Next Ini adalah Perfect Whip Anti shine fresh Ini klaim besarnya Adalah oil control Untuk mengontrol minyak Dan juga Dia bilang Ini itu bagus Untuk kulit Yang kombinasi Cenderung berminyak Menurut aku pribadi Aku setuju Kalian kulitnya normal Oke juga Kalian kulitnya Pokoknya cenderung Cenderung berminyak Itu pakai ini Bagus White clay ini Dia bilang itu For all skin types Kalau misalnya di websitenya Tapi sepemakaian aku Aku merasa Mungkin kalau kalian yang punya kulit kering Atau sensitif Aku kurang tahu Cuman di aku yang normal Too oily Pakai ini Setelah cuci muka itu Memang rasanya itu Super super matte Jadi kalian perlu pakai Pelembab lagi Cuman Bagi kalian yang memang Mau coba Perfect White clay ini Untuk kalian yang Kulitnya sensitif Atau untuk kalian yang kulitnya Kering Bisa aja Karena memang dari produknya Klaimnya For all skin types Ini memang membuat matte Lebih lama juga Dan ini Fungsi utamanya itu Untuk deep cleansing Jadi kalau kalian merasa Kulit kalian kusam Pengen Membersihkan sampai Dalam pori-pori Mencerahkan Ini adalah pilihan yang tepat Senka Perfect Whip White Fibrant White Dia bilang Bagus untuk kulit Yang lebih ke normal To sensitive skin Tapi menurut aku Aku yang normal Too oily Pakai ini tuh Bagus Kontrol minyaknya Juga bagus Ini mencerahkan Memang efek Mencerahkan itu Kelihatan Lanjut Ini adalah yang Senka Perfect Whip Collagen In Collagen In ini Dia bilang Bagus untuk kulit Yang normal To dry Tapi menurut aku Untuk aku yang normal Too oily Pakai ini juga Oke-oke aja Tidak ada masalah Jadi menurut aku Semua jenis kulit Bisa pakai ini Karena lembabnya Dia itu bukan Lembab yang kalian pikir Yang bertambah minyak Itu enggak Sabun untuk Anti penuaan Untuk yang menjaga Elastisitas kulit Ini adalah pilihan Yang tepat Senka Perfect Whip Acne Care ini Bagus untuk orang Yang kulitnya Lebih cenderung Berjerawat Merawat kulit Yang berjerawat Memang aku setuju Banget Dilihat dari Review temanku Memang baikkan Dia jerawatnya Hanya pakai facial foam aja Jadi untuk kalian Yang memang Tipe kulitnya Berjerawat Mau merawat kulit Berjerawat Pokoknya yang Masalahnya jerawat Nah kalian bisa pakai Yang Senka Perfect Whip Acne Care Jadi segitu aja Video aku Mengenai aku Mereview semua Facial foam nya Senka Ingat aku udah coba Selama berbulan Dan ini adalah hasil Yang aku rasakan Di pengalaman aku Bisa jadi hasilnya itu Berbeda-beda di kalian ya Dan semoga Review ini Bermanfaat Untuk kalian Jadi segitu aja Video aku Like kalau kalian suka Comment kalau ada Saran dan kritik Untuk bangun channel ini Subscribe Untuk tonton video aku Lebih banyak lagi Dan jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasi Supaya kalian tahu Kalau misalnya aku Ada upload video baru lagi Oke Bye bye